Selamat Valentini Dia bilang Keliling dunia Keliling dunia asal kau jadi garis finisnya Ini kalau perempuan Dengar dia harus makan Ada satu lagi tulis Begini, Valentini Selalu ada kata-kata yang bagus Pasti ada yang harus catat nih Mulai, kok bisa lu kirim Memang eh, tapi Ada satu bilang begini Sebelum aku kehabisan Apa, baterai Pulsa dan kata-kata Aku hanya ingin kau tahu Bahwa cintaku dan sayanku Tidak pernah habis-habisnya Pulsa boleh habis Baterai boleh habis Tapi cintaku tak pernah habis Asyik Sebelum kita lanjut menonton video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Salum 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 Sekali lagi lebih kuat Salum Salum Ah Suara pelan sekali Satu, dua, tiga Salum Oke Ah Malam hari ini kita merayakan Apa yang disebut dengan Valentin Valentin itu artinya apa? Valentin Valentin sebenarnya artinya apa? Ya Hari kasih sayang ya Ada banyak perdebatan mengenai Valentin Apakah Valentin ini layak dibuat di gereja atau tidak? Dan itulah yang membuat dasar Saya mengajak pemuda di tempat ini Untuk buat ibadah ini Itu sebabnya Soleh hari ini saya sebelum menyampaikan firman alam Pertama saya ingin menyampaikan tujuan daripada kita buat acara Pertama Satu Kita memahami Acara Valentin ini sesuai dengan Alkitab Yang kedua Saya mau meluluskan pemahaman mengenai Valentin yang akhirnya berbuah Apa? Pemahaman yang keliru tentang Valentin Jadi kalau saudara lihat Sayang-sayang tidak bisa munculkan Ada satu gambar meme yang Kalau saudara lihat di Facebook mengenai Valentin Ada gambar seorang laki-laki pada tanggal 14 Februari Mengejar seorang wanita Sebenarnya lihat itu gambar meme Dalam gambar itu seorang laki-laki pada tanggal 14 Februari Yaitu hari Valentin Sang laki-laki mengejar sang wanita Tapi pada tanggal 14 November Gambar itu berubah Perempuan itu yang mengejar laki-laki sambil wanita itu hamil Sehingga ada orang berpikir bahwa Valentin itu duniawi Nah Tapi Ternyata bagi saya Valentin itu sebenarnya sesungguhnya jiplakan Daripada sorga Kenapa saya bilang begitu? Nanti kita lihat Tapi Sikit cerita Saudara-saudara Tahu mengenapa Valentin dibuat Sederhana Valentin itu dibuat karena banyak versi Satu Versi yang pertama adalah karena Itu adalah Bentuk kematian dari para orang kudus pada waktu itu Yaitu para santu Yang meninggal karena membela kebenaran Tapi yang kedua Versi yang kedua Valentin ini dibuat karena ini Yang kedua karena Jaman itu Jaman kekasian Romawi Itu Saudara-saudara para tentara Romawi tidak boleh menikah Untuk menjaga mereka tidak boleh menikah Karena kalau mereka menikah Maka fokus mereka tidak pada peperangan Dan akhirnya tentara Romawi bisa kalah Karena itu Romawi bikin aturan Siapa yang masih menjadi tentara tidak boleh menikah Padahal sisi lain kita tahu bahwa manusia itu lahir dari cinta Nah ada orang-orang tentara-tentara yang mencintai wanita-wanita yang dikasih Lalu Sang Valentinus atau Sang Valentino atau Sang Valentini ini Dengan diam-diam sebagai orang yang mengerti hati seorang pemuda dan seorang pemudi Rela menikahkan seorang di penjara Hanya karena Dia jadi tentara lalu Dia ingin menikah Dan yang lain mengatakan Ada percintaan antara Anak seorang petinggi Dengan seorang Tokoh agama Lalu karena dilarang Lalu mereka akhirnya mati dan menikah Tapi ada satu cerita Katanya Di Jakarta pun bikin cerita yang lain Di Jakarta itu Kan semua itu Kalau orang Jakarta omong Kita nonton di televisi Biasanya A bagian belakang jadi E ya Misalnya Kepala Mereka bilang Pale lo Ya pale lo gitu Jadi katanya kenapa Sebenarnya Valentin itu katanya dari Jakarta Dari Betawi Karena Katanya di Betawi itu sebenarnya ada cerita Dulu Menir-menir Para Belanda itu suka dengan suatu cewek Jakarta Orang Betawi asli Yang namanya Entin Jadi Entin ini disukai oleh Tiga orang Belanda Lalu pada waktu mereka suka Satu waktu mereka tiga-tiga Tidak tahu bagaimana Datang pada waktu yang sama Lalu mau melamar yang namanya Entin ini Dan pada waktu itu Mereka datang dengan Tarang Belanda Atau Pedang Belanda Lalu ketika mereka lihat Entin tiga-tiga ini datang Mereka saling berkelahi Dan ketika mereka berkelahi Mereka saling orang Buku potong Dan ketika itu Entin Masuk di tiga-tiga orang Belanda ini Untuk melerai mereka Lalu tanpa sadar Satu parang Atau Pedang itu Memotong kepala dari Entin ini Sehingga orang-orang disitu Berterinya gini Eh Valentin 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 Maksudnya Eh kepalanya Entin itu berdaram Sehingga ketika akhirnya Singkat cerita itu tanggal 13 Ketika besok tanggal 14 Mereka di Belanda Bikin acara yang namanya Valentin Jadi sebenarnya Di Belanda itu tidak dikenal dengan Valentin Tapi Valentin Tapi apapun ceritanya Saya percaya bahwa Valentin ini menarik Bagi orang-orang muda Yang setuju katakan Valentin Biasa terkenal dengan Kasih apa Coklat gitu ya Saya lihat ada yang tulis disitu Maaf ya Saya salah kirim Saya beli salah Saya kira coklat Padahal teraksi gitu Tapi ini Saudara-saudara Di orang-orang muda Suka dengan kata-kata Di hari-hari Valentin ini Saudara biar tidak dapat coklat Yang penting dapat kata-kata Saya coba Jiplak ada seorang tulis begini Di hari Valentin Saudara dengar apa baik Saudara dengar apa baik Aku rela ikut Lari keliling dunia Asalkan engkau yang menjadi Garis finishnya Selamat Valentin Ya Saudara-saudara Dia bilang Aku rela keliling dunia Lari keliling dunia Asalkan kau jadi Garis finishnya Ini kalau perempuan Dengar Dia nesan makan Dia Saudara mau tahu lagi Ada satu lagi tulis begini Valentin ini Selalu ada kata-kata yang bagus Pasti ada yang sukatat nih Mulai Kau besok lu kirim Memang eh Tapi Saudara-saudara Satu bilang begini Sebelum aku kehabisan Apa Baterai Pulsa Dan kata-kata Aku hanya ingin kau tahu Bahwa cintaku Dan sayangku Tidak pernah habis-habis Pulsa boleh habis Baterai boleh habis Tapi cintaku Tak pernah habis Asik Miskin baru Lu bilang Masalah Tapi Saudara-saudara Dengar Baik-baik Selalu Valentin Itu penuh dengan Orang bilang Bunga-bunga indah Padahal Kadang-kadang bukan Bunga indah Yang kita rasakan Nah Saudara-saudara Mau dengar lagi Satu lagi Satu lagi Dia bilang begini Saya coba tulis Ini tentang Seorang keeper Dari Indonesia Yang selalu Kebobolan Dia selalu berkata begini Mungkin aku bukan keeper Yang terbaik Sedunia Karena membiarkanmu Membobol hatiku Berulang-ulang kali Tapi saya berharap Saudara-saudara pulang Saudara jangan ingat Hanya ini saja Terus ingat Firman Tuhan Nah sudah lah Kalau begitu begini Singkat cerita Kalau begitu Apakah Bapak pendeta Kita boleh merayakan Valentin Boleh Kenapa Karena Valentin Bicara tentang apa Hari Kasih saya Dasarnya dimana Bapak pendeta Yohanes 3 ayat 16 Mari kita baca Sama-sama Yohanes 3 ayat 16 Kita bangkit berdiri semua Kita bangkit berdiri semua Karena apa Begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah Mengeruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Yang pria Karena Begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah Mengeruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak apa Binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Yang wanita Satu dua tiga Amin Beroleh hidup Beroleh hidup Kalau saudara Buka Buka Sersing internet Valentin Baru dirayakan Kita abad ketiga Padahal Gereja telah hidup Di awal-awal Tahun Atau disebut Awal Masyari Yaitu Kristus lahir Dan Kristus lahir Datang ke dunia Hanya sederhana Yaitu 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 Sebagai visi Daripada Tuhan Karena apa Begitu besar Kasih alakan dunia Sehingga Telah mengeruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Tidak Binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Kalau begitu Saudara Apa itu Valentin Dan dari mana Valentin Menurut saya Valentin yang pertama Yang sejati Itu datang dari Kekristianan Jadi orang Hanya jiplah Tapi sebenarnya Bicara tentang Kasih saya Sebenarnya Tuhan sudah sayang Kita lebih dahulu Dia mati di atas Golgotha Sebagai bentuk Valentin terbaik Jadi Valentin Terbaik adalah Kasih Allah Nah Kalau begitu Apa konsep Valentin Orang-orang percaya Dengar Valentin Harusnya memiliki Minimal 4 dasar Kalau saudara Merayakan dasar Pertama Valentin itu Harus dasarnya Kasih Tuhan Bilang Valentin itu Dasarnya Kasih Allah Atau kasih Tuhan Saudara Karena begitu Besar Apa Kasih Allah Saudara Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Jadi Dasar Valentin Yang kekristianan Adalah Kasih Allah Nah kalau saudara Belajar mengenai Kasih itu Teman-teman dari sekolah Kita pasti tahu Kasih itu macam-macam Ada kasih pilihan Ada kasih Storge Ada kasih Eros Nah ini kasih yang Awal nafsu Makanya Muncul yang disebut Tarian erotik Kenapa disebut Tarian erotik Karena disebut Tarian erotik Karena tarian yang Memangkitkan nafsu Yang berasal dari Kata eros Yaitu Sesuatu yang berhubungan Dengan seks Nah Tetapi Kasih yang disebut Kasih Allah Itu digunakan Kata Agape Apa itu agape Sedelah Kasih Allah Jadi Kalau saudara Merayakan Valentin Dasarnya apa Kasih Allah Bukan Kasih dunia Dia mengasih dunia Dengar apa baik Dia mengasih dunia Tapi dia mengasih dunia Bukan dengan kasih Tadi Kasih erot Tapi dia menggunakan Apa Kasih Agape Apa itu kasih agape Sedelah Kasih agape itu Kasih yang tidak Menuntut balas Jadi waktu dia mati Dia tidak Menuntut balas Apa-apa Dia mati saja Untuk saudara Menubuh saudara Jadi Kalau saudara-saudara Maaf Saya berangkat ini Kalau saudara Pacara Kalau saudara bangun hubungan Dengan seseorang Ingat Kasih Allah itu Apa Kasih yang diberikan Tanpa Minta Balasan Saya om Apa Kadang-kadang Banyak Anak-anak muda Gagal dalam Perjalanan hidupnya Karena waktu Merayakan Valentin Dia salah Si cowok bilang gini Lu saya Sayang kakak Betul Betul kak Betul Betul Kalau begitu Berkasih beta Yang melupung Yang terbaik Sudah mengerti ya Orang muda sudah mengerti Kasih Allah Tidak menuntut balas Justru dia Buat saja Apa saja Yang dia mau buat Dalam hidup Cowok yang baik Akan mengasih saudara Tanpa Minta melasan Apalagi Sukasih Habis putus Habis minta kembali Sisi-sisi Jem tangan dulu Bikasih luput Handphone 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 Bikasih luput Iya Iya Kasih kembali Tidak bisa Itu bukan kasih Allah Yang setuju katakan amin Yang setuju katakan amin Karena saya dengar Ada orang pacaran Satu Kadus Dia bawa pulang Ini lup Barang semua Tidak bisa Kasih Allah Itu kasih yang tidak menuntut Yang kedua Kasih Allah itu apa Kasih Apa adanya Dan bukan ada apanya Coba bilang Kasih Allah itu Kasih yang apa adanya Dan bukan Ada apanya Sudah bisa Kasih Allah itu Kasih apa adanya Bukan karena ada apanya Kita mengasih orang Bukan karena ada apanya Tapi karena apa Adanya Nah Saya mau luruskan disini Seperti yang wanita Khususnya Kalau saudara Pacaran ini Katanya wanita itu Lemahnya dimana Pilihnya Tipisnya Minta Sekali adalah Kelaki bilang Lu terlalu manis Kawan Biar dia pahit Biar dia Muterba Nah kenapa Begitu Karena katanya Wanita itu disini Nah Tadi saya bilang Kasih itu apa Memberikan Kasih itu apa Apa adanya Bukan ada Apanya Jadi begini Sudah Kalau sudah Lihat ada Wanita Ada cowok Yang hanya Membangun Sudah Hanya karena Mali Hanya karena Uang Biar sama dia Lu kayaknya Bukan kasih Tuhan Ya Kalau sudara Jalan-jalan Dan dia Hanya dia Hanya lusa Yang belanja Dia hanya tunggu Maka saya rasa Dia bukan punya Kasih Tuhan Ada disini Ada Sedikit atau banyak Jadi Jadi Ada Nona-nona Lihat Lumpul Nyong Hanya Luset Teraktir Bilang sudah Ini bukan Dari Tuhan Sudah Tapi maksudnya Begini Kasih Allah itu Apa adanya Dan bukan Ada Apanya Amen Bangun Hubungan Bangun Berteman Dalam Ngerja Di sekolah Di kuliah Bangun Dengan Cara ini Maka saya Percaya Sampai Kapanpun Anda akan Menjadi Sohib Terbaik Sampai Mati Saya punya Beberapa Teman Yang Kami Bangun Hubungan Bukan Karena Ada Apanya Tapi Apa Adanya Saya Bangun Hubungan Dengan Seorang Misionalis Dari Papua Nugini Saya Kenal Dia Pertama Kali Tahun 2003 Waktu Salah Dia datang Dari Papua Nugini Dengan Bahasa Inggrisnya Saya Seliri Jangan Bahasa Dia datang Dan Dia Bangun Hubungan Dengan Beta Dia Ngomong Untung Beta Pernah Belajar Bahasa Inggris Jadi Beta Mengerti Mengerti Sedikit Pokoknya Wah Intinya Dia Mau Makan Intinya Dia Mau Minum Jadi Hanya Itu Kalau Dia Mau Kamar Mandi Bingung Bingung Sengaja Biat Silahkan Pergi Nah Sampai Hari Ini Kami Tetap Bangun Hubungan Sebenarnya Satu Waktu Saya Kepingin Karena Dia Seorang Hamba Tuhan Yang Luar Biasa Dulu Waktu Saya Belum Punya Laptop Saya Bila Dia Pakai Laptop Di Depan Saya Tuhan Saya Pengen Laptop Tapi Karena Saya Jaga Tadi Saya Kata Kita Bangun Persahabatan Bukan Karena Ada Apanya Tapi Apanya Jadi Saya Bangun Hubungan Saya Tidak Tahu Tentang Dia Tapi Dalam Hati Saya Wih Coba Laptop Kan Bisa Saya Bisa Dari Kawan Lohan Orang Luar Negeri Bisa Bisa Minta Saja Dari Luar Negeri Dapat Kasih Minta Laptop Tapi Saya Tidak Saya Bangan Hubungan Dengan Dia Apa Adanya Satu Wakti Sederhana Laptop Terusak Saya Mau Bilang Sama Dia Minta Tapi Satu Ratu Saya Bisa Terusak Saya Bisa Minta Kawan Sobat Saya Minta Itu Dia Terusak Dan Saya Perbaiki Jadi Dan Saya Gunakan Yang Lebih Lucu Dia Pacaran Dengan Istrinya Sekarang Waktu Saya Tidak Punya Duit Saya Jual Kepada Istrinya Nah Waktu Dia Menikah Aduh Mati Kalau Dia Menikah Lalu Dia Laptop Dia Bila Manusia Satu Dia Dikasih Terang Ketika Saya Bangun Itu Bertahun Satu Waktu Saya Tidak Punya Mobil Sudara Tau Dia Sahabat Yang Baik Karena Mungkin Dia Lihat Saya Bangun Dengan Dia Persahabatan Apa Adanya Bukan Ada Apanya Sudara Tau Satu Waktu Dia Lihat Anak Saya Jelie Jordan Sintia Masih Kecil Jadi Kami Punya Motor Yang Namanya Karisma Jadi Nanti Jordan Paling Depan Berlutut Jadi Kalau Dia Turun Pasti Dia Nangis Bukan Karena Saya Marah Kali Di Depan Itu Ada Besi Jadi Dia Harus Berlutut Jadi Kalau Turun Pasti Akhir Matanya Jahat Karena Kesakitan Lalu Jemi Dan Sintia Di Pangku Istri Saya Jalan Langkah Itu Sugiki Satu Bapak Dia Tetapi Rupanya Seorang Sahabat Itulah Apa Adanya Bukan Karena Ada Apanya Dia Lalu Dibilang Kasihan Itu Brul Jerry Kasian Kasih Dia Anak Anak Ada Di Mana Mana Maksudnya Bukan Ada Di Mana Mana Di Bukan Maksudnya Ada Di Pangku Ada Motor Ada Di Belakar Dan Dia Bila Kasih Mobil Sini Kalau Engkau Bangun Hubungan Apa Adanya Sang Wanita Akan Lebih Mengagumi Walaupun Engkau Tidak Ada Apa Laki Laki Dengan Tidak Luar Biasa Saya Cerita Ini Karena Saya Pernah Punya Pengelaman Waktu Kami Baru Pacaran Ya Salah Kelaki Itu So So Habis Makan Saya Bila Sama Istri Dan Teman Pendeta Sudah Nanti Saya Bayar Tidak Tidak Tenang Dalam Hati Cabo Dompek Padahal Cabo Dompek Gampang Satu Kali Cari Keluar Tapi Rasa Sesak Sihat Bukan Dua Banyak Aku Keluar Jadi Waktu Itu Saya Dalam Mati Tuhan Mudah Mudah Istri Saya Akan Bayar Jadi Memang Itu Jadi Dua Saya Saya Dari Dua Pendeta Ini Siapa Yang Bayar Makanan Saya Dia Istri Saya Lalu Saya Tarik Istri Saya Lari Pergi Bayar Ke Kasih Di Antara Itu Ada Pendeta Ikuti Dia Istri Saya Tapi Istri Saya Yang Bayar Saya Itu Istri Saya Langsung Malam Istri Saya Bila Me Tuh Jadi Akhirnya Kami Melikian Apa Adanya Bukan Karena Ada Apanya Yang Setuju Katakan Amen Yang Setuju Katakan Amen Jadi Kalau Sedikit Sedikit Minta Coklat Minta Coklat Tempe Goreng Tau Goreng Bila Sambil Eh Ada Apanya Bukan Apa Adanya Sudah Setuju Sampil 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 Yang Pertama Itu Didasar Kasih Allah Dengar Baik Kalau Sudara Bangun Hubungan Terayakan Valentin Karena Kasih Allah Bukan Napsu Bila Kasih Allah Bukan Napsu Anda Amen Kalau Dia Laki-laki Baik Dia Jaga Sudara Kalau Dia Wanita Baik Dia Jaga Sudara Sudahlah Yang Kedua Apa Itu Valentin Yang Benar Dari Ayat Tadi Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Sehingga Ia Telah Mengorbankan Anaknya Yang Tunggal Anaknya Satu-satu Yang Kedua Konsep Valentin Kristen Yang Benar Adalah Berkorban Bila Kalau Konsep Valentin Yang Benar Berkorban Alah Bapak Korbankan Satu-satunya Anaknya Yang Tunggal Dia Sudah Sudah Dia Kasih Dia Korbankan Sudah Sudah Dengan Baik Valentin Yang Benar Adalah Berkorban Dengar Baik Kasih Valentin Yang Benar Adalah Berkorban Untuk Orang Lain Dan Bukan Jadikan Orang Lain Jadi Korban Dengar Baik Valentin Yang Benar Adalah Berkorban Bagi Orang Lain Dan Bukan Orang Lain Jadikan Korban Kan Sang Bitu Yang Laki-laki Di Dunia Sana Mereka Sih Bila Bila Maaf Ini Saya Ngomong Apa Karena Saya Pernah Di Pipik Itu Dimana Saya Melihat Banyak Teman-teman Seperti Pacaran Pacaran Dia bilang Apa Lu Saya Minta Lu Kasih Lupu Yang Terbaik Mengerti Sambil 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 Mengerti Wanita Dia bilang Ya Selakan Semuanya Gila Dengan Baik-baik Kasih Allah Makanya Tadi Gambar Memet Tadi 14 Februari Sang Laki-laki Kejar Sang Wanita Tapi 14 November Kenapa 14 Februari Karena Orang Hamil Itu Berapa Bulan 14 November Ganti Perempuannya Kejar Tadi Saya Bilang Valentin Sejati Itu Apa Berkorban Bukan Membuat Orang Lain Jadi Korban Yesus Bapak Tidak Pernah Bikin Orang Lain Jadi Korban Dia Kasih Korban Siapa Anak Seti Amen Amen Jadi Kalau Saudara Lihat Ada Cowok Ada Cewek Yang Berkorban Itu Tapi Kalau Dia Jadikan Nengku Santapan Korbannya Itu Yang Tidak Baik Ada Amin Mulai Memilah Teman Saudara Kalau Dia Jadikan Nengku Korban Hati Hati Tapi Kalau Dia Yang Berkorban Itu Luar Biasa Kita Tidak Minta Orang Lain Berkorban Kita Yang Berkorban Itu Baru Valentin Coba Bilang Semua Itu Baru Valentin Itu Baru Valentin Gini Gini Tidak Yang Mau Bikinkah Kalau Foto Ini Korea Korea Gaya Korea Ini Artinya Apa Sarang 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 Buru Ini Artinya Apa Sarang Ini Artinya Apa Kalau Sarang Apa Aku Cinta Kamu Bikinkah 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 Sarang Oke Sudahlah Tapi Jadi Yang Kedua Kekristenan Mengenal Valentin Tapi Valentin Yang Sesungguhnya Adalah Tadi Apa Berkorban Dan Bukan Orang Lain Jadi Korban Amen Kita Korban Saya Bangga Punya Anak-anak Muda Disini Jadi Waktu Saya Bicara Kira-kira Satu Bulan Lalu Saya Bikin Valentin Mereka Tanggapi Mereka Cari Dana Mereka Kerja Mereka Masak Sebentar Kita Makan Bersama Bagi Saya Itulah Valentin Anda Berkorban Dan Bukan Berkorban Orang Lain Kasih Tepuk tangan Untuk Tuhan Yang Menarik Adalah Kasih Allah Itu Tuhan Kasih Anaknya Yang Tunggal Bicara Tentang Anak Karena Kandung Misalnya Satu Anak Perempuan Dimanja Luar Biasa Disayang Luar Biasa Masih Kecil Tidak Boleh Ada Seorang Pun Yang Marah Tapi Bayangkan Kalau Anak Itu Didapat Lalu Tiba-tiba Tuhan Ambil Kecewa Tidak Orang Tuhan Masih Kecewa Saya Pastih ingat Cerita Mengenai Abraham Setelah Dia Tunggu 100 Tahun Dia Dapat Seorang Anak Bernama Siapa Isak Waktu Isak Lahir Apa yang Tuhan Bilang Kasih Abraham Abraham Kasih Kasih Tuhan Bilang Korbankan Dia Banyak Dia Jalan Dengan Isak Isak Tanya Bapak Korbannya Dimana Dombanya Dimana Kami Tunggu Tunggu Tapi Saya Yakin Abraham Di Jalan Menangis Kenapa Siap Anak Ini Baru Dapat Sudah Harus Bunuh Di Jalan Bapak Dia Tanya Bapak Korban Mana Sebenarnya Bapak Dia Mau Bilang Lu Sudah Lu Sudah Tapi Bapak Itu Tidak Mungkin Sudah Banyak Alkitab Dia Angkat Pisaunya Dia Motika Lalu Suara Dari Sorga Bilang Aku Telah Melihat Hati Inilah Kasih Tuhan Kalau Saudara Anak Tuhan Melayakan Palentin Saudara Akan Kasih Tuhan Yang Terbar Ada Kasih Yang Kau Paling Rasa Paling Berharga Apa Yang Paling Berharga Hati Apa Yang Paling Berharga Otak Kalau Engkau Pintar Kasih Otak Untuk Melayani Tuhan Kalau Engkau Punya Talenta Yang Anggap Sebagai Terbaik Kasih Untuk Tuhan Kalau Kecantikan Itu Yang Merupakan Sesuatu Yang Paling Berharga Kasih Untuk Tuhan Apapun Yang Anggap Terbaik Kasih Untuk Tuhan Bukan Kasih Itu Dia Yang Sebentar Sudah Apa Lu Punya Terbaik Dia Pemendalam Tengah Lu Tapi Kasih Bapak Itu Berkorban Kasih Tepuk tangan Dari Tuhan Di tempat Ini Saya Bangga Dengan Anak Saya Dan Saya Pikir Ada Beberapa Teman Sekolah Teologi Juga Ada Disini Ya Saudara-saudara Anak Ada Disini Melayani Kadang-kadang Saya Kasian Mereka Tidak Dapat Apa-apa Dari Gereja Tapi Saya Pikir Itulah Kasih Tuhan Mereka Beri Apa Adanya Waktunya Doanya Hidupnya Hatinya Semua Mereka Kas Dan Saya Yakin Kalau Saudara Baca Cerita Abraham Tuhan Bila Tidak Usah Ada Domba Yang Tersangkut Di Apa Artinya Lalu Di Satu Ayat Dikatakan Di Atas Gunung Tuhan Menyediakan Dimulai Dari Apa Berkorban Tuhan Kasih Domba Saya Bila Sama Saudara Kalau Saudara Kasih Tuhan Yang Terbaik Dari Hatimu Yang Kau Kasih Yang Terbaik Hidup Hatimu Apapun Yang Kau Punya Saya Percaya Tuhan Menyediakan Domba Domba Masa Depan Yang Luar Biasa Valentin Tangkap Isi Hati Tuhan Yang Ketiga Bicara Tentang Valentin Kristen Itu Bicara Tentang Kasih Yang Dapat Dipercaya Atau Bicara Tentang Valentin Bicara Tentang Sesuatu Dapat Dipercayai Anda Dapat Dipercayai Dengar Bicara Anda Yang Malam Hari Dapat Ketika Anda Melayakan Valentin Anda Dapat Dipercayai Yang Saya Dapat Tuhan Katanya Setiap Orang Bisa Percaya Tuhan Khusus Orang Christian Bila Percaya Yes Percaya Ada Pertanyaan Sebalik Apakah Yes Percaya Dengan Anda Wow Ini Benar Kita Bila Saya Percaya Pertanyaan Saya Apakah Yes Percaya Dengan Anda Lebih Sedaran Kita Bila Kita Percaya Yes Apakah Temanmu Percaya Dengan Engkau Atau Sebaliknya Dia bilang Gini Hati 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 Bisa Datang Bisa Datang Orang Merekan Valentin Harus Bisa Dipercaya Amen Kalau Kita Ngomong Bisa Dipercaya Dan Sampai Nolona Bila Eh Bapak Itu Buaya Dari Kadang Naib Buaya Itu Berarti Anda Tidak Percaya Amen Orang Muda Kita Menjadi Orang Muda Yang Dipercaya Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Sehingga Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Kasih Allah Itu Membuat Orang Percaya Halo Dan Sampai Orang Bila 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 Dipercaya Dapat Dapat Dipercaya Saya Berharap Sudara Datang ke Baktin Orang Bila Dapat Dipercaya Satu Waktu Kau Kerja Saya Berharap Bosmu Bila Ini Anak Muda Yang Dapat Dipercaya Yang Terakhir Terus Lama Lama Kan Kadang Muda Kan Sudah Yang Lama Lama Walaupun Kalau Drakal Dia Mau Yang Lama Lama So Abis Sudah Bila Bikin Cerita Baru Abis Kotbah Kalau Bisa Saya Segera Mungkin Yang Terakhir Kasih Itu Valentin Itu Kasih Itu Bicara Tentang Menyelamatkan Dan Menghidupkan Halo Menyelamatkan Dan Menghidupkan Apa Artinya Begini Kalau Sudah Mereka Valentin Dalam Praktik Dalam Hidup Kita Harus Ada Dua Konsep Menyelamatkan Dan Hidup Yang Menyelamatkan Tadi Saya Bila Sudara Sudara Lahir Sebagai Orang Kristian Siapa Yang Lahir Dengan Lahir Jadi Orang Kristian Maksudnya Gini Bapak Saya Kristian Mama Saya Kristian Lahir Langsung Bapak Kristian Mama Kristian Angkat Tangan Oke Sudah Turunkan Tangan Siapa Yang Lahir Dari Osama Bin Laden Maksudnya Gini Sudara Lahir Lahir Kristian Betul Ya Kalau Sudara Kristian Visi Daripada Tuhan Satu Selamatkan Dunia Maksudnya Gini Kalau sudah Rayakan Valentin Makanya Saya Kasih Tahu Yang Pemuda Tahun Depan Kita Bikin Lebih Banyak Lagi Kenapa Visi Valentin Itu Sebenarnya Bukan Hanya Sekedar Tukar Kado Betan Dapat Coklat Luda Pak Kurus Galam Sehingga Pulau Satu Kasih Bebo Yang Mau Kasih Yang Murah Bukan Itu Bukan Itu Semata Itu Akan Mengecewakan Tapi Kasih Menyelamatkan Masih Gini Kalau Sudara Bikin Valentin Harus Ada Orang Orang Dijangkau Bagi Tuhan Jadi Kalau Sudara Tidak Jangkau Bagi Tuhan Maka Sudara Sedang Gagal Buat Taca Kalau Orang Makin Pulang Dari Valentin Dia Dengar Kita Sungguh Melayani Itu Itu Baru Kena Kita Sedang Melayakan Valentin Yang Benar Karena Valentin Bicara Tentang Menyelamatkan Ada Amin Kalau Pacaran Dia Menyelamatkan Engkau Itu Bagus Ya Ada Sebuah Cerita Sebuah Keluarga Kristen Yang Menikah Salim Bapu Sayang Tapi Isterinya Masih Lagi Dengan Suaminya Sudah Sudah Menikah 15 tahun Satu Waktu Mereka Naik Motor Oh Berpenukan Wow Di Masuk Oh Iya Ujan Ujan Mak Yel Papamu Romantis Kali Usul Tapi Tiba-tiba Ada Mobil Tabrak Jatuh Motor Baru Saja Diambil Dari Dila Lalu Istrinya Bilang Suaminya Bilang Bagaimana Motor Motor Baik Motor Baik Motor Baik Istri Lu Gila Suaminya Bilang Kenapa Lu Bisa Gila Iya Lu Sini Tanya Bisa Lalu Suaminya Bilang Ya Tidak Apa Lu Kan Sudah Lunas Kota Motor Ini Masih Kredit Masalah Mungkin Cerita Biasa Tapi Itu Bentuk Daripada Tadi Saya Bilang Kalau Kasih Menyelamatkan Bukan Membuat Dia Terhilang Saya Berharap Di Dalam Gerija Ini Dengar Baik Jangan Sampai Ada Orang Keluar Dari Gerijanya Gara Gara Bapak Bisa Bisa Cinta Tuhan Bapak Ma Kaka Yang Pemain Gameboard Kaka Yang Pemain Bass Dia Bila Dia Setia Dia Bila Padahal Ada Di Mana Mana Alamatnya Selalu Berpindah Sebentar Di Naik Kolang Saya Saya Bukan 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 Menyelamatkan Anda Bikin Orang Terhilang Bapak Betul Bapak Itu Orang Ada Disini Bapak Lalu Menyelamatkan Bukan Bukan Membuat Dia Terhilang Ada Amin Ada Amin Ada Amin Yang Terakhir Menghidupkan Bukan Mematikan Kalau Sedara Saya Bicara Dari Sekarang Sudah Bapak Kita Berumur 12 Bapak Tentang Begitu Saya Kasih Ingat Bapak 17 18 Adanya Ong Lihat Jenglu Lalu Belah Kakek Sayang Lu Jenglu Belah Lalu Tunggu Lama Lihat Jeng Bilang Begitu Tapi Tadi Kan Saya Sudah Empat Tadi Apa Kasih Allah Apalagi Berkorban Dapat Dipercaya Jadi Maksud Gini Ingat Orang Yang Sudara Bangun Dalam Hidup Sudara Harus Menghidupkan Sudara Maksud Gini Bicara Tentang Hidup Banyak Saya Terjemahkan Sudara Berkau Dengan Seseorang Lihat Apakah Dia Bawa Engkau Pada Kematian Atau Pada Kehidupan Roma 6 23 Bila Gini Akibat Upadosa Adalah Maut Berarti Dosa Bikin Orang Kalau Gitu Kebenaran Bikin Orang Jadi Gini Kalau Ada Orang Yang Membawa Sudara Pada Dosa Dia Bukan Seorang Valentino Valentino Sejati Atau Seorang Pembuat Valentinian Tapi Tapi Kalau Dia Ajar Engkau Kenal Tuhan Itu Yang Disebut Hidup Ada Satu Alkitab Bilang Carilah Aku Mata Kamu Akan Hidup Jadi Maksud Gini Kalau Sudara Lihat Temanmu Bawa Sudara Mengenal Tuhan Ini Teman Yang Baik Kalau Dia Bawa Sudara Kenal Makin Dekat Tuhan Ini Teman Yang Baik Aku Tidak Setuju Katakan Kalau Ada Teman Ajar Pergi Cari Tuhan Ingat Dia Bawa Hidup Betul Ya Carilah Aku Maka Kamu Hidup Jadi Kalau Ada Orang Pacaran Lalu Dia Bawa Sudara Jauh Dari Tuhan Ini Laki Laki Pembawa Kematia Jadi Kalau Ada Orang Pacaran Dia Bawa Sudara Makin Dekat Dan Tuhan Makin Jauh Bilang Sama Dia Dan Bunuh Berdarah Bawa Aku Kepada Maut Mengerti Saya Oke Saya Tutup Saya Tutup Dengan Satu Kata Ini Kalau Sudara Mau Catat Masih Ada Kesempatan Masih Di Bulan Februari Ada Satu Orang Menulis Ini Lalu Kita Tutup Di Dalam Doa Saya Tulis Lagi Atau Saya Baca Lagi Tadi Kan Baterai Sudah Sudara Tahu Apa Akibat Dari Tsunami Itu Penyebabnya Apa Orang Tsunami 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 T penyebabnya Apa Ya Hanya Ada Dua Satu Apa Satu Pergeseran Lampengan Bumi Ya Maka Terjadi Tsunami Yang Kedua Gempa Bumi Kau 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 Yang Benar Saya Baca Saya Lucu Rasanya Saya Kepingin Kepali Kemudah Lagi Waktu Saya Baca Itu Memang Kamu Seperti Lampengan Bumi Bergeser 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 Sedikit Sedikit Saja Sudah Bisa Membuat Guncangan Dan Tsunami Di hati Bergeser Sedikit Enak Bapak Cok ulang Bapak Cok ulang Pelan Pelan Pasti ada Bapak Pelan Pelan Lupa Bapak Nanti dia Di youtube Kasih Yang Daripada Tuhan Akan Menjaga Orang Lain Kasih Yang Daripada Tuhan Akan Membawa Orang Itu Mengenal Tuhan Kira Tuhan Berkati Anak Anak Luar Biasa Doa Saya Sudah Akan Jadi Pemuda Luar Biasa Pemuda Luar Biasa Yang Punya Masa Depan Tuhan Yang Tuhan Berkati Terima kasih telah menonton video ini Semoga Anda diberkati oleh Tuhan Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik like, share, komen, dan jangan lupa subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami dan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih God bless you Tuhan memberkati